KOKOKOK Suara tulang bergesekan satu sama lain bergema di udara saat anggota tubuh Heigu berjuang mati-matian. Sayangnya, kekuatan pembatas dari tanda formasi yang dibuat oleh Zhuowen sangat kuat dan mengerikan. Bagaimana mungkin tulang hitam biasa bisa melepaskan diri darinya? Afifi, Rong Suyao, Gu Sunzen, dan yang lainnya menyaksikan tindakan Zhuowen dengan bingung. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Zhuowen ingin menangkap Heigu. Benda ini tidak dapat dihancurkan. Mungkinkah dia sedang mempelajari kelemahan Heigu? Meskipun mereka bingung, mereka tidak mengajukan keberatan. Sebaliknya, mereka menunggu Zhuowen dengan sabar. Meskipun reruntuhan itu berada di lembah retakan besar, mereka tidak berani memasuki lembah retakan besar itu. Jika mereka bertemu Heigu di pintu masuk, itu berarti ada Heigu lain di lembah retakan besar itu. Selain itu, mungkin jumlahnya banyak. Jika Zhuowen tidak memimpin jalan, mereka tidak akan berani masuk lebih dulu. Zhuowen tentu saja mengabaikan keraguan Gu Sunzen dan yang lainnya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi jahat di tubuh Heigu. Tangan kanannya melingkari leher Heigu. Aliran energi jahat yang aneh mengalir melalui telapak tangan kanannya dan masuk ke anggota tubuh dan tulangnya seperti belatung yang menempel pada tulangnya. Saat energi jahat itu memasuki tubuhnya, ia mulai melahap daging, darah, dan esensi darahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah dia mati lebih dekat, aura hitam pekat muncul di wajah Zhuowen. Pipinya juga mulai mengerut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mata Zhuowen menyipit. Energi jahat ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Energi itu begitu mendominasi. Begitu energi itu memasuki tubuhnya, energi itu mulai melahap dan menghancurkan segalanya. Jika bukan karena vitalitas Zhuowen yang kuat dan kekuatan dewa yang tak terbatas, dia pasti sudah terluka parah dalam sekejap. Namun, Zhuowen juga tahu bahwa jika energi jahat terus mendatangkan malapetaka, bahkan dia tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, ia mengedarkan teknik primordial-primordial dan mulai memurnikan energi jahat. Selama dia dapat sepenuhnya memurnikan energi jahat, pasukan dewanya akan memperoleh karakteristik energi jahat. Dengan teknik primordial-primordial yang mendominasi, dia akan dapat mengambil alih energi jahat dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Energi jahat dalam tubuh Zhuowen juga merasakan ancaman itu. Energi itu tidak lagi menimbulkan kekacauan. Sebaliknya, ia melarikan diri melalui jalan asalnya, berniat meninggalkan tubuh Zhuowen. Kau ingin pergi sekarang? Sayangnya, sudah terlambat. Zhuowen mencibir, kekuatan dewa yang melonjak keluar seperti tsunami, menenggelamkan ki jahat dalam sekejap. Dalam sekejap mata, rute pelarian ki jahat itu terhalang, dan itu disempurnakan tanpa daya oleh kekuatan primordial Grand Miss Chen. Waktu berlalu dengan lambat, sekitar dua jam kemudian, Zhuowen perlahan membuka matanya. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia melonggarkan cengkramannya pada Heigu. Heigu terjatuh ke tanah, dan rune di sekitarnya hancur seperti kaca. Begitu Heigu mendapatkan kembali kebebasannya, dia menyerang Zhuowen tanpa takut mati. Dia mengeluarkan raungan yang mengerikan seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Zhuowen. Zhuowen mencibir, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang. Hembusan angin yang mengerikan bersiul dan menghantam tubuh Heigu. Heigu terlempar, tulang-tulangnya yang hitam pekat hancur berkeping-keping saat ia terlempar. Gu Sunzen, Rong Suyao, dan yang lainnya menggelengkan kepala dalam hati. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Zhuowen coba lakukan, mereka tahu bahwa dia hanya membuang-buang energinya. Heigu adalah makhluk abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli berapa kali dia diserang, dia bisa beregenerasi dan melancarkan serangan lagi. Namun, mereka segera menyadari bahwa tubuh Heigu yang hancur tidak bergerak. Dia tidak hidup kembali seperti sebelumnya. Gu Sunzen dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka menatap jasad Heigu, tetapi dia tetap tidak bergerak. Ayo pergi, ayo masuk. Mata Zhuowen bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat dia mengambil langkah pertama ke lembah retakan besar. Dia telah sepenuhnya memurnikan energi jahat di tubuh Heigu dan mengintegrasikannya ke dalam pasukan dewanya. Pasukan dewanya akhirnya memiliki karakteristik energi jahat. Setiap kali dia mengedarkan teknik primordial-primordial, pasukan dewanya akan terus-menerus melahap energi jahat dalam tubuh Heigu. Heigu adalah mayat hidup yang mengandalkan energi jahat untuk bergerak. Begitu energi jahat itu ditelan sepenuhnya oleh Zhuowen, wajar saja kalau dia tidak akan bisa pulih. Namun, Zhuowen merasa terganggu karena ia hanya bisa menyerap energi jahat di tubuh Heigu, tetapi tidak bisa menyerap energi jahat yang tersembunyi di kedalaman abisal Bonwastelen. Energi jahat itu tersembunyi di kedalaman bumi. Hanya makhluk hidup yang hidup di abisal Bonwastelen yang dapat menarik energi jahat dari kedalaman bumi untuk memperkuat diri mereka. Zhuowen tentu saja tidak mengetahui metode khusus ini. Oleh karena itu, jika dia ingin menyerap energi jahat, dia hanya bisa menggunakan Heigu dan infan Bonwastelen sebagai pihak ketiga untuk memperkuat dirinya. Zhuowen punya firasat bahwa jika dia bisa menyerap cukup banyak energi jahat, dia mungkin bisa merasakan energi jahat di abisal Bonwastelen. Pada saat itu, dengan energi jahat di seluruh abisal Bonwastelen sebagai sumber energi, Zhuowen mungkin bisa mencapai terobosan. Gu Sunzen, Rong Suyao, dan yang lainnya mengikuti di belakang Zhuowen. Mereka terus melihat ke belakang ke arah sisa-sisa tubuh Heigu. Yang paling mengejutkan mereka adalah Heigu tidak bergerak sama sekali. Rekan Taui Suo, Heigu itu, Gu Sunzen mengjilat bibirnya dan bertanya dengan datar. Ia tidak akan hidup lagi. Ia hanya kerang kata bernyawa sekarang. Kata Zhuowen datar. Ini, bagaimana kamu melakukannya? Raungan Rong Suyao bergetar saat dia bertanya dengan agak getir. Aku hanya melemparkan pukulan biasa dan Heigu jatuh ke tanah. Setelah itu, dia tidak hidup lagi. Itu saja, kata Zhuowen datar. Gu Sunzen dan Rong Suyao saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka juga tahu bahwa ini seharusnya menjadi rahasia Zhuowen. Tidak mungkin baginya untuk memberi tahu mereka. Saat mereka masuk lebih dalam ke lembah rift besar, mereka menemukan bahwa selain Heigu di pintu masuk, mereka tidak menemui Heigu lain di sepanjang jalan. Gu Sunzen, Rong Suyao, dan yang lainnya menghela napas lega. Namun, wajah Zhuowen dan San Lingyun menjadi semakin serius. Pasti ada yang mencurigakan tentang ini. Secara logika, karena mereka telah menemui Heigu di pintu masuk lembah rift besar, seharusnya tidak ada Heigu lain di lembah rift besar. Lembah rift besar sangat dalam, seolah-olah tidak ada ujungnya. Setelah satu jam berlalu, mereka masih belum melihat tanda-tanda bahwa lembah rift besar telah mencapai ujungnya. Tunggu. Langkah kaki Zhuowen tiba-tiba terhenti. San Lingyun berdiri di samping Zhuowen. Tangannya membentuk segel, dan dia menggunakan teknik bahasa roh untuk menyimpulkan. Murid, saya khawatir kita bukan satu-satunya tim di lembah rift besar. Menurut deduksi saya, setidaknya ada dua tim atau lebih. Selain itu, sebagian besar Heigu telah tertarik ke bagian terdalam lembah rift besar oleh beberapa tim yang masuk sebelum kita, kata San Lingyun dengan suara rendah. 4222. Hem, aku sudah merasakan gelombang energi yang sangat kuat di depan kita. Seharusnya tidak terlalu jauh dari kita. Selanjutnya, kita harus ekstra hati-hati, kata Zhuowen kepada Gusun Zen dan yang lainnya. Gusun Zen, Rong Suyao, dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Meskipun mereka tidak merasakan gelombang energi yang dibicarakan Zhuowen, mereka tahu bahwa Zhuowen tidak akan berbohong kepada mereka tentang hal itu. Akhirnya, setelah berjalan beberapa jarak, Gusun Zen, Rong Suyao, dan yang lainnya juga merasakan gelombang energi yang mengerikan itu. Ini. Gelombang energi itu kacau dan ganas. Jelas terlihat bahwa pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi tidak jauh dari mereka. Semua orang menjadi lebih berhati-hati saat berjalan. Saat mereka sampai di sudut, mereka berhenti dan menarik aura mereka secara ekstrim. Di depan sudut itu, mereka dapat mendengar dengan jelas suara benturan senjata yang memekatkan telinga. Jelas, pertempuran itu terjadi di depan sudut itu. Zhuowen menyiapkan formasi pengawasan di depan mereka. Pemandangan di depan sudut itu tidak terhalang. Hanya di depannya, ada gumpalan hitam, semuanya tulang hitam. Tulang-tulang hitam ini berjejer rapat seperti semut. Mereka menempati sebagian besar ruang di balik sudut. Jumlah mereka sedikitnya puluhan ribu. Hitam. Kelompok tulang hitam itu berdesakan menuju ke tengah tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Bagian tengah tulang hitam didesak oleh tulang hitam, membentuk lingkaran hitam oval yang besar. Terlebih lagi, ada tulang hitam yang mendorong ke arah tengah lingkaran dari pinggiran. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Lihat, ada tim di tengah pengepungan. Gusunzen tiba-tiba melihat gambar yang dikirimkan oleh formasi pengawasan dan menunjuk ke pengepungan tulang hitam. Zhuowen tidak bersuara. Sebelum mereka sampai di sudut, dia sudah melihat tim itu. Namun, dia tidak mengenali pasukan mana yang mereka tumpangi. Namun, jika mereka bisa masuk ke tempat ini, mereka pasti lebih kuat dari tim Gusunzen. Hah, itu tim Sekte Pedang Wolas Asi Agung. Itu adalah kakak senior Sekte Pedang Wolas Asi Agung, Bei Yuqing. Dia adalah jenius prinsip pedang paling berbakat di Sekte Pedang Wolas Asi Agung dalam seribu tahun terakhir, kata Gusunzen tiba-tiba. Mengikuti tatapan Gusunzen, Zhuowen juga melihat kesedihan yang disebutkan Gusunzen. Rambutnya yang panjang diikat dengan pita hijau, dan pedang suci hijau di tangannya tampak hidup. Dia menari dengan keanggunan yang tak terlukiskan. Sorrow with Love ini sama sekali tidak lemah. Dengan satu tebasan pedangnya, ia mampu memukul mundur puluhan Black Bond. Tetapi, di tim ini, ada seseorang yang bahkan tampil lebih baik dari Sorrow. Orang ini adalah seorang pria tampan. Tingkat kultivasinya hampir sama dengan Sorrow, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat. Selain itu, orang ini juga seorang jenius pedang dao yang ahli dalam serangan berskala besar. Setengah dari Heigu di sekitar Sekte Pedang Wolas Asi Agung dihadang olehnya sendirian. Jika bukan karena dia, bahkan dengan Sorrow Yuqing sebagai pemimpin, tim ini akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Heigu. Petik 2 Oh, itu dia. Wen menatap pria tampan itu dan teringat sesuatu. Dang! Selama pertempuran makam, dia ingat bahwa pria ini berada dalam kelompok yang dipimpin oleh Suzhou. Dia juga harus menjadi seorang jenius di peringkat surga alam luar. Namun, peringkat orang ini seharusnya cukup rendah, jadi dia tidak dikenal selama pertempuran makam. Tzuo Wen pernah bertemu orang ini sebelumnya, tetapi mereka belum pernah berbicara, jadi dia tidak tahu namanya. Namun, bahkan dengan bantuan orang ini, Sekte Pedang Wolas Asi Agung masih dalam situasi yang genting. Mereka mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Zua Wen tidak memperhatikan Sekte Pedang Wolas Asi Agung. Tatapannya menembus masa tulang hitam yang padat dan mendarat di bagian depan. Di bagian terdalamnya, ia melihat garis samar sebuah bangunan seperti menara yang berdiri dalam kegelapan. Itu adalah bagian terdalam dari Great Reef Valley, dan juga merupakan lokasi terakhir yang ditandai pada peta. Bangunan seperti menara itu mungkin menjadi target Zua Wen kali ini. Bangunan itu berisi sejumlah besar cairan kesengsaraan Qian Kun. Ini penampilan dan aura bangunan seperti menara itu jelas tidak sebanding dengan reruntuhan di luar Black Bone Wasteland. Mungkin ada banyak pil kesengsaraan Qian Kun di dalamnya. Petik 2 Sepertinya kita sudah sampai di tempat tujuan. Namun, dengan begitu banyak tulang hitam, bagaimana kita akan sampai di sana? Begitu kita ketahuan, tulang hitam ini pasti tidak akan membiarkan kita lewat, kata Guk Sun Zen sambil mengerutkan kening. Zua Mata Wen berkedip, dia mengeluarkan bendera arai dan memberikannya kepada San Ling Yun. Dia menoleh ke yang lain dan berkata, bendera arai ini adalah arai teleportasi sementara yang telah aku buat. Ikuti tuanku, dan aku akan mencoba mendekati reruntuhan. Begitu kita sampai di reruntuhan, aku akan memindahkan kalian semua ke sini. Jika kita gagal, kalian semua harus segera melarikan diri. Apakah kalian mengerti? Guk Sun Zen, Rong Su Yao, dan yang lainnya tampak khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa Zua Wen cukup kuat, ada terlalu banyak tulang hitam di depan mereka. Apakah Zua Wen benar-benar dapat melakukannya sendiri? Murid, apakah kamu percaya diri? San Ling Yun bertanya dengan serius. Petik 2 Zua Wen berkata sambil tersenyum. San Ling Yun tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, aku percaya padamu. Melihat ekspresi serius di wajah San Ling Yun, Zua Wen merasa hangat di hatinya. Dia memberikan beberapa instruksi lagi, melangkah keluar dari sudut, dan bergegas menuju tulang hitam yang tak berujung di depannya. Saat dia bergegas keluar, kekuatan suci di tubuhnya berubah menjadi kabut dan mengelilingi Zua Wen. San Ling Yun San Ling Yun dan yang lainnya menatap punggung Zua Wen dengan gugup. Ketika Zua Wen menghilang di antara kerumunan tulang hitam, mereka membelalakkan mata. Puluhan ribu Black Bones menutup mata terhadap kedatangan Zua Wen. Mereka tidak hanya tidak menyerang Zua Wen, mereka bahkan memperlakukannya seperti udara, sehingga Zua Wen dapat bergerak cepat melewati kerumunan Black Bones. Petik 2 Apa? Apa yang terjadi? Apakah tulang hitam itu buta? Gu Sun Zen menggosok matanya dan berseru tak percaya. Wrong! Yu Yao, San Ling Yun, dan yang lainnya juga menggaruk-garuk kepala. Mereka tidak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Sebagai orang yang terlibat, Zua Wen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Buah! Namun, setelah dia memurnikan aura jahat dan menggabungkannya dengan kekuatan ilahinya, kekuatan ilahinya memiliki karakteristik dan aura-aura jahat. Dia Saat dia keluar dari sudut, dia mengubah kekuatan sucinya menjadi kabut dan mengelilingi tubuhnya. Tindakannya sama seperti Black Bones. Awalnya, ia ingin mencobanya. Jika Black Bones masih menyerangnya, ia hanya bisa menerobos masuk. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Dia berhasil, para tulang hitam justru memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka dan tidak menyerangnya. Dalam sekejap mata, Zua Wen bergegas ke tengah kerumunan tulang hitam. Kemana pun dia lewat, banyak tulang hitam berhenti dan menatap Zua Wen dengan bingung. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka dapat merasakan bahwa aura di tubuh Zua Wen mirip dengan aura mereka. Namun, ada beberapa perbedaan. Tetapi, sayangnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Oleh karena itu, mereka hanya memperlakukan Zua Wen sebagai salah satu dari mereka dan terus menyerang tim sekte pedang ulas asih. Zua Wen berhenti. Ia melihat tulang hitam di sekitarnya dan tiba-tiba mendapat ide. Ia meraih tulang hitam yang lewat di dekatnya. Kekuatan ilahi yang mengerikan melilit tulang hitam seperti belatung. Berkedip. Dalam sekejap mata, aura jahat di tulang hitam diserap oleh Zua Wen. Setelah kehilangan aura jahat, tulang hitam hancur total dan berubah menjadi kerangka yang berserakan. Para tulang hitam di sekitarnya menutup mata terhadap hal ini. Mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun karena kematian salah satu dari mereka. Seperti mayat berjalan, mereka terus berlari maju. 4.223 Ketika Zua Wen menyadari bahwa kerangka hitam di sekitarnya telah mengenalinya sebagai salah satu dari mereka dan tidak akan menyerangnya, ia memperlambat langkahnya. Saat ia melewati kerangka hitam, ia mulai memburu dengan gila-gilaan setiap kerangka hitam yang melewatinya, menyerap aura jahat mereka untuk memperkuat aura jahatnya sendiri. Zua Wen dapat merasakan bahwa ada dua alasan mengapa dia tidak dapat menyerap ki jahat secara langsung di kedalaman Black Bones Wastelen. Pertama, ki jahat di tubuhnya tidak murni. Itu bercampur dengan aura berbagai jenis energi. Kedua, ki jahatnya tidak cukup kuat. Oleh karena itu, dia tidak bisa merasakan ki jahat yang agung di kedalaman Black Bones Wastelen. Dia menduga bahwa selama dia memenuhi salah satu dari dua alasan itu, dia akan mampu menyentuh ki jahat di kedalaman Black Bones Wastelen. Di sudut, Gu Sun Zen, Rong Suyao, dan yang lainnya benar-benar mati rasa. Terutama ketika mereka melihat bahwa Zua Wen masih merasa tenang di tengah-tengah gurun tulang hitam dan bahkan memiliki suasana hati untuk mengalahkan tulang hitam yang melewatinya, mereka sama sekali tidak terkejut. Pada saat ini, mereka semua sepakat bahwa Zua Wen adalah monster. Tidak peduli apapun hal menggemparkan yang telah dilakukannya, mereka tidak akan ragu atau terkejut. Di tengah-tengah Black Bones Wastelen, tim Great Compassion Swartseck dikelilingi oleh Black Bones yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka melihat seorang pria aneh tidak jauh dari Black Bones Wastelen. Orang ini adalah seorang praktisi, bagaimana dia bisa datang dan pergi dengan bebas di Black Bones Wastelen. Mengapa para Black Bones memperlakukannya seperti tidak ada apa-apanya? Di dalam tim, Soro Yu King, yang mengenakan pakaian hijau, mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya. Esensi pedang yang sangat dingin itu menghantam beberapa Black Bones yang menerkamnya. Matanya yang panjang dan sipit menatap Zua Wen, yang sedang berjalan santai di Black Bones Wastelen. Ketika dia melihat orang itu berjalan pelan, dia akan memukuli tulang hitam di sekitarnya dari waktu ke waktu. Anehnya, tulang hitam yang dipukulnya hancur berkeping-keping dan tidak dapat ditemukan kembali. Siapa sebenarnya orang ini? Bukan saja dia tidak takut pada tulang hitam, tetapi dia juga dapat dengan mudah menyingkirkan keabadian tulang hitam. Orang lain dalam tim juga memperhatikan detail ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Di samping Soro Yu King, pemuda tampan di peringkat surgawi alam luar tentu saja memperhatikan Zua Wen, terutama ketika dia melihat Zua Wen dengan santai menghancurkan tulang hitam dan menoleh. Itu dia, pupil mata pemuda tampan itu mengerut seperti jarum saat dia bergumam pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Kesedihan tentu saja melihat ekspresi aneh di wajah pemuda di sampingnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Yuan, apakah Anda kenal orang ini? Pemuda tampan itu terdiam sejenak, lalu mendesah dan mengangguk. Di sisi lain, Yu King yang kesedihan menampakkan ekspresi gembira dan berkata, Saudara Yuan, karena orang ini adalah temanmu, maka mari kita sapa dia dan minta dia untuk membantu kita. Saudara Yuan memang seorang jenius di daftar surgawi alam luar. Orang-orang yang kau kenal jauh dari level kami. Kau bahkan dapat menghancurkan Hei Gu. Kau terlalu kuat. Tanpa menunggu pemuda tampan itu menjelaskan, dia buru-buru memanggil bantuan ke arah Zua Wen. Teman, tolong selamatkan kami. Kami dari sekte pedang welas asih. Orang di sampingku ini adalah seorang jenius di peringkat surga alam luar, Yuan Bu Yuan. Aku yakin kau juga mengenalnya. Soro Yu King menggunakan kekuatan ilahinya untuk memperkuat suaranya. Suaranya seperti suara lonceng besar, menyebar ke seluruh gerombolan black bone. Tentu saja, Zua Wen mendengarnya. Sayangnya, dia bahkan tidak melihat sekte pedang welas asih dan terus melangkah maju. Jelas bahwa dia tidak ingin repot-repot dengan kesedihan Yu King. Sungguh lelucon, Zua Wen bahkan tidak mengenal sekte pedang welas asih agung. Bahkan jika dia mengenal mereka, Zua Wen tidak akan membantu mereka begitu saja jika mereka tidak memiliki persahabatan yang erat. Ada lebih dari 10 ribu tulang hitam di sini. Tidak peduli seberapa kuat dia, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Dia tidak bisa menghadapi begitu banyak tulang hitam. Terlebih lagi, tidak mudah baginya untuk menembus black bone. Jika dia harus menghadapi 10 ribu black bone untuk menyelamatkan sekte pedang welas asih, dia mungkin akan terbongkar. Yu King yang berduka melihat Zua Wen tidak mempedulikannya dan langsung merasa malu dan marah. Tepat saat dia hendak berbicara lagi, pemuda tampan di sampingnya menghentikannya. Aku baru bertemu dengannya sekali. Kami tidak punya hubungan apapun. Lagi pula, dia sangat kuat. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Wajah pemuda tampan itu berubah jelek saat dia mengutuk Soro Yu King di dalam hatinya. Saat itu, selama pertempuran di kuburan, dia telah melihat kekuatan mengerikan Zua Wen dengan matanya sendiri. Zua Wen setidaknya merupakan salah satu dari tiga teratas di Outer Realm Heaven Ranking. Jika kata-kata Soro Yu King yang tidak disengaja membuatnya marah dan dia menyerang mereka, mereka benar-benar akan tamat. Sekarang, meskipun mereka dikelilingi oleh bahaya, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, Zua Wen terus-menerus membunuh para tulang hitam yang lewat di gerombolan tulang hitam. Tekanan pada mereka sebenarnya berkurang banyak. Yu King yang berduka tertegun, lalu mengangguk. Meskipun hatinya ragu, dia cukup pintar untuk tidak mengatakannya dengan lantang. Yuan Bu Yuan adalah seorang jenius di Outer Realm Heaven Ranking. Meskipun peringkatnya relatif rendah, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Soro Yu King. Bahkan Yuan Bu Yuan waspada terhadap orang yang telah menerobos masuk ke gerombolan Black Bond. Dapat dilihat bahwa orang itu bukanlah orang yang sederhana. Kalau mereka benar-benar membuat orang itu marah seperti yang dikatakan Yuan Bu Yuan, niscaya akan terjadi bencana demi bencana ketika orang itu menyerang mereka. Ketika Zua Wen telah menyerap lebih dari 1.100 tulang hitam, dia akhirnya tiba di tepi gerombolan tulang hitam, yang juga merupakan bagian terdalam lembah rift besar. Di sana, berdiri sebuah menara besar. Menara itu terbuat dari batu-batu besar yang panjangnya ratusan kaki. Kelihatannya sangat megah. Akan tetapi, meskipun menara besar itu megah, menara itu sangat bobrok dan penuh dengan perubahan waktu. Zua Wen tidak segera menggunakan formasi transmisi sementara untuk memanggil Sun Lin Yun dan yang lainnya. Menara besar itu memancarkan aura aneh. Sebelum dia yakin bahwa itu aman, dia tidak bermaksud menggunakan formasi transmisi sementara. Aneh, tidak ada batasan di peninggalan menara besar itu. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia mendekati menara besar itu, Indra pikirannya menyebar seperti jaring laba-laba. Namun, dia tidak menemukan aura pembatasan apapun di menara besar itu. Dan justru hal inilah yang membuat Zua Wen paling penasaran. Berdasarkan jejak dan skala reruntuhan ini, reruntuhan ini benar-benar yang terbesar dari semua reruntuhan yang pernah dilihat Zua Wen sejak ia memasuki pegunungan Dark Gold. Reruntuhan kecil lainnya kurang lebih diselimuti oleh batasan, namun reruntuhan besar ini tidak, jadi Zua Wen tidak bisa tidak merasa curiga. Zua Wen melompat dan bergegas menuju puncak menara di sepanjang dinding menara besar itu. Dalam waktu singkat, dia tiba di puncak menara. Menara besar ini dulunya adalah sebuah mercusuar. Zua Wen mendarat di puncak menara dan menemukan bahwa ada sebuah panggung di puncak menara. Di tengah panggung, ada sepotong api berbentuk persegi. Di dalam api, ada bercak hitam, yang seharusnya adalah sisa-sisa pembakaran. Menara suar merupakan bangunan penting untuk mengirimkan sinyal dalam peperangan. Jelas, ada menara suar di sini. Dahulu kala, area ini seharusnya menjadi medan perang yang besar. 4.224 Hah, ini. Ketika Zua Wen mengamati naga api itu, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang berbeda. Dia melompat ke dalam naga api itu. Naga api itu sangat dalam, dan sekelilingnya dipenuhi sisa-sisa api hitam yang terbakar. Begitu mendarat, Zua Wen merasa cahaya di sekitarnya seolah menghilang. Gelap gulita dan udara di sekitarnya suram, seolah ada yang meniupkan udara ke arahnya. Zua Wen tidak peduli. Dia pergi ke sudut dalam boneka api dan menyingkirkan sebuah batu hitam besar. Dia menemukan kristal merah berbentuk belah ketupat di bawahnya. Di dalam kristal itu ada sekumpulan api merah terang. Api itu masih berdenyut seolah-olah sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Ini, mungkinkah ini benih api dari Scarlet Blood Flame? Zua Wen menjepit kristal berbentuk belah ketupat itu dengan tangan kanannya dan mengamatinya dengan cermat. Benih api kecil berwarna merah darah itu berdenyut lembut di lingkungan yang gelap gulita. Kelihatannya aneh dan ganjil. Wajah Zua Wen yang disinai cahaya berdarah itu menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Scarlet Blood Flame adalah api yang telah hilang. Itu adalah api suci legendaris di bumi. Zua Wen pernah membaca tentang legenda api darah merah dalam sebuah teks kuno. Konon, api ini hanya ada di surga dan merupakan salah satu keajaiban yang turun dari sistem bintang abadi. Scarlet Blood Flame sangat kuat. Begitu muncul, ia dapat menghancurkan segalanya. Di seratus wilayah di luar wilayah, benda ini selalu dianggap tabu dan bencana. Zua Wen tidak menyangka bahwa dia akan menemukan benih api Scarlet Blood Flame di suar api kuno ini. Benda ini tidak pernah muncul di seratus wilayah selama ratusan juta tahun. Terlebih lagi, dari lokasi Scarlet Blood Flame, dapat diketahui bahwa Scarlet Blood Flame digunakan untuk menyalakan suar api. Seberapa boroskah penggunaan api jenis ini sebagai suar api? Namun, ini juga menunjukkan betapa kuat dan mengerikannya makhluk-makhluk dari seratus wilayah di masa lalu. Jika sekarang, tidak seorang pun di seratus wilayah akan menggunakan Scarlet Blood Flame sebagai suar api. Lagi pula, jika seseorang tidak berhati-hati, benda ini dapat menciptakan bencana darah yang tak berujung, dan bahkan pemiliknya dapat dihancurkan. Para kultifator pada masa itu seharusnya memiliki cara untuk mengendalikan api darah merah, itulah sebabnya mereka menggunakannya. Zuawan menyingkirkan benih api darah merah dengan senyum lebar di wajahnya. Runtuhan ini sungguh luar biasa. Dia baru saja masuk dan telah memperoleh harta karun yang hilang seperti benih api darah merah. Kalau api darah merah ini benar-benar bisa diolah, bahkan ahli alam riang gembira pun tak akan mampu menghentikannya. Zuawan berencana untuk mempelajari Scarlet Blood Flame secara perlahan setelah meninggalkan pegunungan Golden Crow. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakan api ini untuk dirinya sendiri, yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecakapan bertarungnya. Kekekeh Tiba-tiba, suara-suara mengerikan datang dari kedalaman lipan api bumi yang gelap gulita. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas dalam kegelapan. Awalnya, suaranya masih sangat jauh, tetapi dalam sekejap mata, suaranya menjadi sangat dekat. Mata Zuawan sedikit menyipit. Tiba-tiba dia berdiri dan melihat ke arah suara itu. Tiba-tiba, suara aneh dan mengerikan itu berhenti. Alis Zuawan berkerut erat. Indra ketuhanannya menyapu seluruh bagian bawah ke labang api bumi, tetapi dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah aku berhalusinasi? Zuawan menertawakan dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak pergi, suara mengerikan itu terdengar lagi. Kekekeh. Yang membuat Zuawan semakin ketakutan adalah suara aneh ini sangat dekat. Tepat di belakang Zuawan, dan seperti suara neraka yang membuka pintunya. Pada saat yang sama, leher Zuawan dipenuhi aura suram. Rasanya seolah-olah ada seseorang yang bernapas di belakang lehernya, dan saat bernapas, terdengar suara kekekeh. Berpura-pura misterius. Tatapan mata Zuawan berubah dingin. Tiba-tiba dia berbalik dan mendapati tidak ada apapun di belakangnya. Namun, aura dingin di belakang lehernya masih ada. Ada sesuatu yang terus-menerus bernapas di belakang lehernya. Itu menakutkan dan sangat aneh. Zuawan terus menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, aura di belakang lehernya semakin dingin. Bahkan lehernya mulai terasa sedikit kaku dan mati rasa. Mungkinkah? Zuawan teringat sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang. Dia tiba-tiba mendonga dan tiba-tiba melihat wajah berdarah dengan wajah kabur. Sepasang mata berdarah dengan banyak belatung menggeliat di dalamnya berubah aneh. Secara kebetulan, mata yang digantikan oleh belatung mendarat di mata Zuawan. Mata mereka bertemu, dan suasana menjadi hening sejenak. Zuawan akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan benda yang bernapas di belakang lehernya tidak peduli bagaimana dia berbalik. Ternyata benda ini tergeletak di punggungnya. Mengaum. Wajah berdarah yang ganas itu membuka mulutnya dan meraung ke arah Zuawan. Mulut yang penuh dengan gigi tajam itu sebenarnya dipenuhi dengan kepala ular berbisa. Kepala ular berbisa ini menatap Zuawan dan terus-menerus memuntahkan lidah merah darah yang mengerikan. Enyahlah. Zuawan meraung. Kelima cakar tangan kanannya mencengkeram punggungnya seperti kail. Dengan tarikan yang kuat, benda aneh itu terlempar jauh oleh Zuawan. Zuawan akhirnya tahu mengapa benda ini tergantung di punggungnya dan mengapa dia tidak merasakannya. Benda ini tidak berbobot. Jika dia tidak membuangnya, dia akan berpikir bahwa dia tidak memegang apapun di tangannya. Setelah benda itu dibuang oleh Zuawan, benda itu mendarat dengan ringan di tanah dengan keempat anggota tubuhnya. Zuawan akhirnya melihat wajah sebenarnya dari makhluk mengerikan ini. Makhluk ini tampak seperti wanita tua. Ia mengenakan gaun putih longgar dan rambutnya acak-acakan. Anggota tubuhnya tidak tampak seperti manusia, tetapi lebih seperti binatang. Ia memiliki cakar tajam, yang tampak sangat aneh. Punggung wanita tua itu melengkung tinggi, seolah-olah dia bungku parah. Di tulang belakangnya yang melengkung, duri-duri tulang yang tajam mencuat dari kulitnya. Wajah menjijikan yang berlumuran darah dan dipenuhi belatung itu mendongak. Tatapan mata Zuawan serius. Dia tidak tahu benda apa ini, tetapi dia bisa merasakan bahaya yang kuat dari benda itu. Ayo naik dulu. Zuawan tidak ingin terlibat dengan hal ini. Kaki kanannya tiba-tiba menghentak tanah dan bergegas menuju pintu keluar. Akan tetapi, saat dia mencapai pintu keluar, banyak sekali rambut putih keabu-abuan yang rapat muncul di pintu keluar. Rambut-rambut ini terjalin rapat satu sama lain, membentuk penghalang kedap udara yang sepenuhnya menghalangi keluarnya api unggun. Awalnya, bagian dalam api unggun itu sangat gelap. Ditutupi oleh bulu-bulu aneh ini, seluruh api unggun menjadi sangat gelap sehingga orang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya. Terlebih lagi, bagian dalam api unggun itu sangat aneh. Indra ketuhanannya sangat terbatas. Indra ketuhanan Zuowen hanya dapat mendeteksi area sekitar 10 kaki di sekitarnya. Wuss, wuss. Tiba-tiba, angin aneh bertiup di sekitar Zuowen. Zuowen tahu bahwa benda itu sedang menyerangnya. Merobek. Zuowen nyaris menghindari serangan itu, tetapi luka besar muncul di dadanya. Darah mengucur dari luka itu. Untungnya, kemampuan pemulihan Zuowen sangat menakjubkan. Meskipun lukanya besar, ia telah pulih lebih dari setengahnya dalam waktu singkat. Sialan, kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini? Rasa dingin di mata Zuowen bertambah kuat, dan cahaya ungu emas yang menyala-nyala keluar dari antara alisnya. Kemudian, esensi pedang jiwa ungu emas keluar dari antara kedua alisnya. Dalam sekejap mata, ratusan esensi pedang jiwa dilepaskan. Lingkungan yang tadinya gelap gulita kini diselimuti cahaya ungu kemasan. Zuowen akhirnya bisa melihat bahwa di dasar api, ada juga mayat-mayat yang menumpuk seperti gunung selain sisa-sisa api. 4.225 Zuowen menatap tumpukan mayat dengan ekspresi jelek. Tampaknya boneka api ini adalah jebakan, dan benih api darah merah adalah umpannya. Mayat-mayat ini mungkin adalah para kultifator dari perburuan besar sebelumnya. Ketika mereka masuk ke tempat ini, mereka tertarik oleh benih api darah merah dan memasuki boneka api. Namun, mereka tidak dapat pergi dan menjadi salah satu dari banyak mayat. Suara mendesing. Di antara tumpukan mayat, sebuah bayangan hitam dengan cepat melesat. Bayangan itu seperti hantu, dan gerakannya tak berwujud dan tak berjejak. Mustahil untuk melacak jejaknya secara spesifik. Dalam sekejap mata, bayangan hitam itu muncul di depan Zuowen, dan Zuowen akhirnya melihat bahwa itu adalah wajah berdarah. Itu adalah hantu aneh dari sebelumnya. Begitu hantu bertampang ganas itu muncul di hadapan Zuowen, ia membuka mulut merahnya dan menyemburkan ular-ular berbisa, melesat ke arah Zuowen. Pada saat yang sama, keempat anggota tubuh makhluk hantu itu dengan cepat mencengkeram tubuh Zuowen dari kedua sisi, mencoba memeluk Zuowen dengan rat. Kempat anggota tubuh makhluk hantu itu ditutupi dengan cakar putih yang tajam. Kalau saja Zuowen benar-benar dipeluk oleh hantu ini, beberapa lubang berdarah pasti akan dicakar keluar dari tubuhnya oleh keempat anggota tubuhnya. Ekspresi Zuowen dingin dan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak panik karena makhluk hantu itu mendekat dengan cepat. Saat makhluk hantu itu benar-benar mendekati Zuowen, spiritual Suot Inten di sekitarnya akhirnya bergerak, menyelimuti makhluk hantu itu seperti hujan. Zuowen awalnya mengira bahwa dibawa begitu banyak niat pedang jiwa, jiwa hantu akan hancur. Namun yang mengejutkannya adalah ratusan Sol Suot Inten yang menyelimuti benda hantu itu hancur satu per satu. Ketika Sol Suot Inten terakhir hancur, benda hantu itu mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga dan terus menerkam ke arah Zuowen. Air liur berwarna merah cerah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, hantu dan Zuowen saling menyerang dengan ganas. Dingin sekali. Zuowen mengepalkan tangan kanannya dan meninju, menghantam cakar kanan hantu itu. Dia langsung merasakan dingin yang luar biasa, dan permukaan tinjunya tertutup oleh embun beku yang tebal. Hantu itu terdorong mundur oleh pukulan Zuowen dan mendarat tidak jauh dari situ. Ketika keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah, ia tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju Zuowen dengan kecepatan yang lebih cepat, seolah-olah ia tidak akan pernah lelah. Ekspresi Zuowen berubah jelek. Dia tidak tahu dari mana benda ini berasal, tetapi kekuatannya ternyata sangat kuat. Zuowen telah mengeluarkan semua kartunya, tetapi dia masih hanya memiliki sedikit keuntungan. Zuowen tidak lagi menahan diri. Dia mengeluarkan bintang tunggal natalnya. Satu demi satu bintang muncul dari tanah dan berputar di sekeliling tubuhnya, berputar cepat. Pada saat yang sama, dia menggenggam udara dengan tangan kanannya, dan sebuah pedang suci yang bersinar dengan cahaya ungu, emas, dan hitam muncul di tangannya. Itu adalah pedang suci Tayyu. Bang-bang-bang. Pada saat Zuowen mencabut pedang suci Tayyu, serangkaian ledakan terdengar di belakangnya. Itu adalah suara bintang yang meledak satu demi satu. Hantu itu menerobos pertahanan yang dibentuk oleh banyak bintang dan menyerbu ke arah Zuowen, yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Teriakannya yang tajam terus-menerus terdengar dalam kegelapan. Dalam sekejap mata, bintang-bintang di belakang Zuowen hancur berkeping-keping, dan hantu itu mendekati Zuowen. Mulutnya terbuka lebar, dan air liurnya berceceran di mana-mana saat ia mencoba menggigit Zuowen. Sudah lama aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Kau tidak buruk. Kau memaksaku untuk menggunakan sebagian besar kekuatanku. Zuowen tiba-tiba berbalik dan menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Alih-alih mundur, dia malah menyerang hantu itu. Sementara itu, tangan kanannya dengan lembut mengangkat pedang suci Tayyu. Pedang tajam Tayyu Seinsuot memancarkan cahaya yang membakar dan menakutkan. Pedang itu menyilaukan dan kuat. Secuil langit dan bumi. Ketika dia sudah sangat dekat dengan hantu itu, Zuowen mencengkeram gagang pedang dengan tangan kanannya dan menebaskannya ke depan. Energi pedang yang mengerikan meledak seperti gelombang kejut. Ledakan. Pedang ki yang mengandung niat pedang yang mengerikan dengan cepat menyebar ke kedua sisi. Seluruh ruang gelap tidak mampu menahan pedang ki yang mengguncang bumi ini. Hantu dan pedang ki saling bertabrakan dengan keras, dan terdengarlah teriakan yang sangat melengking. Gemuruh. Pada saat yang sama, api hitam di sekitarnya juga diguncang oleh ki pedang, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan. Kemanapun pedang ki lewat, tidak ada yang tidak bisa dipotongnya. Dengan suara robekan, rambut panjang aneh yang menghalangi jalan keluar terkoyak oleh pedang ki, dan cahaya terang keluar dari celah itu. Zuowen menghentakkan kaki kanannya dan menyerbu ke arah celah itu. Saat dia hendak meninggalkan celah itu, dia merasakan hawa dingin yang amat sangat di kaki kanannya. Sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan kaki kanannya dengan erat. Niat membunuh mendidih di mata Zuowen. Dia mendengus dingin dan berkata, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Dengan itu, Zuowen mengangkat pedang suci Taiyu dan menebasnya berulang kali. Ki pedang yang mengerikan jatuh seperti hujan ke dalam kegelapan di bawah. Teriakan melengking hantu itu terus terdengar, dan tangan kanan yang memegang Zuowen akhirnya terlepas. Tidak lama setelah Zuowen melompat keluar dari tungku api, suara tangisan yang menyedihkan di dalam tiba-tiba berhenti. Seluruh tungku api berbentuk persegi telah hancur berkeping-keping oleh pedang ki miliknya, meninggalkan kawah yang sangat dalam dan besar. Adapun aura mengerikan dari benda hantu itu, benda itu telah sepenuhnya menghilang. Zuowen tahu bahwa benda hantu itu telah hancur. Harus dikatakan bahwa kekuatan hantu aneh itu sangat mengerikan. Ia bahkan memaksa Zuowen untuk menggunakan pedang suci Taiyu dan menggunakan kemampuan ilahi. Orang harus tahu bahwa dengan kekuatan Zuowen saat ini, ia dapat dengan mudah menghancurkan seorang kultifator biasa dari kesengsaraan besar langit dan bumi hingga mati. Hanya seorang ahli puncak dari kesengsaraan besar langit dan bumi yang mungkin dapat memaksanya untuk menggunakan semua keahliannya. Agar hantu ini mampu memaksanya hingga sejauh itu, sudah jelas bahwa kekuatannya seharusnya berada di sekitar tahap akhir kesengsaraan besar langit dan bumi. Para kultifator yang berpartisipasi dalam perburuan besar pada dasarnya adalah kultifator di bawah kesengsaraan besar langit dan bumi. Dengan kata lain, para kultifator dalam perburuan besar yang memasuki tempat ini pada dasarnya sudah mati. Itulah sebabnya mengapa banyak mayat yang menumpuk di dalam api. Mereka semua pada dasarnya dibunuh oleh hantu itu. Namun, hantu ini tidak beruntung. Ia telah bertemu dengan Zuowen dan jiwanya pun tercerai-berai. Hah, aura ini. Alis Zuowen bergerak sedikit. Dia merasakan aura yang familiar di kedalaman lubang besar yang telah dia ciptakan. Itu aura cairan kesengsaraan besar, dan sangat padat. Zuowen sangat gembira. Dengan lompatan, dia melompat ke dalam jurang tak berdasar. Pada saat ini, tidak ada api, mayat, atau sisa-sisa pembakaran di lubang besar itu. Tempat ini telah lama ditembus oleh pedangki Zuowen yang mengerikan, mencapai dasar menara besar itu. Ketika Zuowen sampai di dasar, dia mendapati bahwa sekelilingnya tidak gelap. Sebaliknya, sangat terang. Dinding sekelilingnya dihiasi dengan manik-manik bundar yang berkilauan, menerangi seluruh bagian bawah menara seolah-olah saat itu siang hari. Bagian bawah menara itu sangat besar, sekitar 100 ribu meter persegi. Tidak ada hiasan lain yang tidak perlu di dasar area yang begitu luas. Satu-satunya yang ada hanyalah tetesan cairan seperti kristal yang melayang di udara. Tetesan cairan ini adalah cairan kesengsaraan besar. Begitu banyak cairan kesengsaraan besar. Zuowen terkejut oleh cairan kesengsaraan besar yang padat yang mengambang di udara di depannya. Secara kasar diperkirakan, setidaknya ada 100 ribu tetes cairan kesengsaraan besar di dasar menara. Ini adalah panen yang sangat besar. Zuowen mengeluarkan bendera susunan teleportasi, menjepit segel, dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia dengan panik mengumpulkan cairan kesengsaraan besar di bagian bawah menara. 4.226 Setelah beberapa saat, cahaya putih menyala di bagian bawah menara. Kemudian, San Lingyun, Gu Sundao, dan yang lainnya muncul di bagian bawah menara. Setelah itu, mereka melihat sosok Zuowen bergerak cepat di sekitarnya. Tampaknya dia sangat sibuk. Saudara Zuowen, apa yang kamu? Tepat saat Gu Sundao hendak bertanya, dia segera menyadari adanya tetesan cairan kesengsaraan Kiankun yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitarnya. Astaga, cairan kesengsaraan Kiankun ada di mana-mana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak cairan kesengsaraan Kiankun. Sungguh tidak dapat dipercaya. Rong Suyao dan yang lainnya juga terkejut dengan banyaknya cairan kesengsaraan Kiankun di dasar menara. Napas mereka menjadi cepat dan panas. Namun, mereka masih memiliki sedikit akal sehat. Mereka tahu bahwa tanpa perintah Zuowen, mereka tidak akan berani memperjuangkannya. Kamu boleh mengambil apapun yang kamu mau. Namun, setelah kamu mengumpulkan 10.000 tetes cairan kesengsaraan Kiankun, kamu tidak boleh melakukan apapun. Suara Zuowen terdengar. Gu Sundao, Rong Suyao, dan yang lainnya akhirnya tersadar. Mereka memandang Zuowen dengan penuh rasa terima kasih dan mulai mengumpulkan cairan kesengsaraan Kiankun di sekitar mereka. San Lingyun bersandar di samping, bosan. Dia diam-diam menunggu Zuowen dan yang lainnya. Dia berada di tim yang sama dengan Zuowen. Cairan kesengsaraan Kiankun yang dikumpulkan oleh Zuowen juga miliknya. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk ikut bersenang-senang. Lebih baik dia menyingkir dan berkultivasi. Dia belum sepenuhnya mencerna pil kesengsaraan Kiankun yang diberikan Zuowen padanya. Selama periode ini, dengan bantuan pil kesengsaraan Kiankun, kultivasinya telah maju pesat. Segera, dia telah menembus transformasi bintang kuno. Sekarang, kultivasinya telah mencapai tahap awal transformasi bintang kuno. Namun, dia belum sepenuhnya menyerap efek obat dari pil kesengsaraan Kiankun. Dia memperkirakan bahwa ketika dia benar-benar menyerap efek obat dari pil kesengsaraan Kiankun, dia seharusnya dapat mencapai tahap tengah transformasi bintang kuno. Tentu saja, ini akan memakan waktu. Di dasar menara yang kosong, semua orang dengan panik mengumpulkan cairan kesengsaraan Kiankun yang melayang di sekitar mereka. Namun, mereka mengingat kata-kata Zhuawan dalam benak mereka. Ketika mereka berhasil mengumpulkan 10.000 tetes cairan kesengsaraan Kiankun, mereka berhenti. Penguasa kota di Luo, Ling Luo, telah menetapkan bahwa setelah perburuan besar berakhir, setiap orang harus memasukkan cairan kesengsaraan Kiankun yang mereka kumpulkan ke dalam gelang mereka. Setelah itu, mereka harus menyerahkannya ke kota di Luo. Adapun hal-hal lain yang mereka peroleh selama perburuan besar, mereka dapat menggunakannya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak perlawanan terhadap kata-kata Zhuawan. Bagaimanapun, cairan kesengsaraan kosmos bukanlah milik mereka, dan mereka tetap harus membayarnya. Setelah mengumpulkan cairan kesengsaraan kosmos dari tahap pertama, mereka tidak akan bekerja keras untuk mengumpulkan lebih banyak cairan kesengsaraan kosmos. Yang lebih mereka khawatirkan adalah apakah ada benda lain di reruntuhan pagoda raksasa ini selain cairan Kiankun. Jika mereka mengambil benda-benda itu, benda-benda itu akan benar-benar menjadi milik mereka. Saat mereka menyaksikan Zhuawan dengan panik mengumpulkan sisa cairan kesengsaraan kosmik, mereka agak bingung. Sepanjang perjalanan, Zhuawan telah mengumpulkan lebih banyak Kosmos Tribulation Liquid daripada mereka. Dia seharusnya telah mengumpulkan 10.000 tetes Kosmos Tribulation Liquid sejak lama. Mereka tidak dapat mengetahui mengapa Zhuawan begitu bersemangat mengumpulkan sisa cairan kesengsaraan kosmos. Zhuawan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Gusundao dan yang lainnya. Bahkan jika dia tahu, dia hanya akan menertawakannya. Dia tidak bermaksud menyerahkan cairan kesengsaraan kosmos yang dikumpulkannya. Dia akan menggunakannya untuk terobosannya. Sekitar satu jam kemudian, semua cairan kesengsaraan kosmos di dasar pagoda telah disapu bersih oleh Zhuawan. Rekan Zhuo, apakah ada harta karun lain di sini selain cairan kesengsaraan kosmos? Gusundao bertanya dengan tatapan membara. Zhuawan melirik Gusundao dengan acuh tak acuh. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Aku tidak terlalu yakin. Ayo kita berpencar dan cari mereka. Namun, sebelum kita mencari, aku harus menetapkan aturan. Tidak peduli siapa orangnya, begitu kalian menemukan harta karun, kalian harus menyerahkan setengahnya kepadaku, dan menyimpan setengahnya lagi untuk kalian sendiri. Terimalah itu sebagai hadiahku karena telah membawa kalian semua ke reruntuhan ini. Bisakah kalian semua menerimanya? Gusundao, Rong Suyao, dan yang lainnya menganggup berulang kali. Mereka merasa permintaan Zhuawan sangat masuk akal. Jika Zhuawan tidak membawa mereka ke sini, mereka tidak akan bisa memasuki reruntuhan ini hidup-hidup. Hanya Infant Bone Fines ketika mereka baru saja memasuki Black Bone Wastelan sudah cukup untuk membunuh sebagian besar dari mereka, apalagi reruntuhan besar yang tersembunyi di Black Bone Wastelan ini. Bahkan jika Zhuawan meminta 90% dari harta itu, mereka akan setuju. Jika ada yang berani berbuat curang dan lolos begitu saja, begitu aku mengetahuinya, aku akan membunuhnya secara pribadi. Aku pikir sebaiknya kau tahu batas kemampuanmu, kata Zhuawan dengan niat membunuh yang tajam di matanya. Semua orang merasakan niat membunuh terpancar dari mata Zhuawan. Mereka begitu takut hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka menggelengkan kepala berulang kali, menunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat, Zhuawan memimpin dan membawa San Lingyun masuk ke dalam pagoda. Baru saja, ketika dia mengumpulkan cairan Qiankun, dia menemukan pintu masuk bawah tanah yang tersembunyi di sisi barat pagoda. Mungkin ada tingkat yang lebih rendah di sini, dan harta karun yang sebenarnya mungkin tersembunyi di sana. Tentu saja, area di sekitar pagoda itu sangat luas sehingga mungkin ada mekanisme atau kompartemen tersembunyi lainnya. Mungkin juga ada harta karun yang tersembunyi di sana. Setelah beberapa saat, Zhuawan tiba di sisi barat pagoda dan berhenti di bawah pilar batu besar. Pilar batu ini telah rusak, dan sebagian besar ukiran relief pada permukaan pilar telah terlepas. Penampakan ukiran relief tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas. Di bawah pilar batu, terdapat lempengan batu yang mirip dengan tanah di sekitarnya. Permukaan lempengan batu tersebut memiliki pola yang mirip dengan lingkaran cahaya. Murid, ini adalah. San Lingyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Zhuawan secara khusus membawanya ke pilar batu. Tuan, lempengan batu ini berlubang. Saya menduga pasti ada lorong di bawahnya yang mengarah ke lantai bawah. Namun, saya tidak tahu cara membuka pintu masuknya. Seni bicara spiritualku agak berkarat, jadi aku tidak bisa menyimpulkan cara perkiraan untuk membukanya. Aku hanya bisa membiarkanmu mencoba. Kata Zhuawan canggung. San Lingyun berkacak pinggang dan berkata dengan bangga, Murid, akhirnya ada satu hal yang membuatmu tidak lebih baik dariku. Karena Anda begitu tulus dalam permintaan Anda, saya akan bermurah hati dan menyetujuinya. Setelah mengatakan itu, San Lingyun menggosok tangannya dan tampak seperti orang yang sangat menginginkan uang. Dia berkata, Jika saatnya tiba, bagaimana kita akan membagi barang-barang di dalamnya? Siapakah kita, guru? Apa yang menjadi milikmu adalah milikku, tetapi apa yang menjadi milikku belum tentu menjadi milikmu. Engkau dapat memberikan semua yang ada di dalam diriku. Bagaimanapun juga, kau adalah tuanku. Kata Zhuawan nakal. Wajah San Lingyun memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan anak ini. Sebagai seorang guru, memang agak berlebihan untuk meminta muridnya membagi harta secara merata. Namun, dia sedikit tidak rela dan merasa bersalah. Melihat wajah San Lingyun yang cemberut, Zhuawan tidak dapat menahan tawa. Dia menepuk kepala kecilnya dan berkata, Baiklah, aku hanya menggodamu. Tentu saja, kami akan membagi barang-barang di dalamnya secara rata. San Lingyun tersenyum lagi dan penuh energi. 4227 Ketika San Lingyun menemukan mekanisme untuk membuka lempengan batu itu, lempengan batu itu dibuka oleh mereka berdua, memperlihatkan koridor gelap. Koridor itu miring ke bawah, dan ada dinding batu yang rapat di kedua sisinya. Zhuawan dan San Lingyun saling memandang dan mengangguk. Kemudian, mereka memasuki koridor satu demi satu. Lorong itu tidak panjang. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di ujung dan tiba di dasar menara. Area di bawah menara itu tidak besar. Dari dinding batu yang kasar, terlihat bahwa ruangan batu di bawah menara itu dilubangi secara sembarangan pada menit terakhir. Di ruangan batu ini, hanya ada sebuah meja batu. Meja itu berdiri dengan tenang di tengah ruangan batu itu. Meja batu itu sangat kasar. Tidak rata dan bergelombang. Tidak terlihat menarik. Pada saat ini, ada bola cahaya kemasan besar yang melayang di atas meja batu. Cahaya yang dilepaskannya menerangi seluruh ruangan batu. Pandangan Zhuawan tertuju pada bola cahaya kemasan. Di dalam bola cahaya itu, samar-samar terlihat garis-garis ramuan emas. Ini adalah, ramuan kesengsaraan alam semesta. Zhuawan awalnya tertegun. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi gembira. Setidaknya ada beberapa ratus ramuan kesengsaraan semesta di dalam bola cahaya. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Perlu diketahui bahwa sepanjang perjalanan, Zhuawan telah menemukan banyak reruntuhan. Namun, ia tidak pernah menemukan satu pun ramuan kesengsaraan semesta. Satu-satunya ramuan kesengsaraan semesta yang ditemukannya berasal dari sekte gelombang awan. Ini menunjukkan betapa langkanya ramuan kesengsaraan semesta. Sekarang, setidaknya ada beberapa ratus ramuan kesengsaraan semesta yang tersembunyi di dasar menara raksasa. Jika semua orang dalam perburuan besar tahu tentang ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Mereka akan kehilangan akal dan menyerang Zhuawan bersama-sama. Zhuawan mengulurkan tangan kanannya dan meraih bola cahaya yang melayang di atas meja batu. Yang mengejutkannya, bola cahaya itu tidak memiliki batasan apapun. Sebaliknya, itu adalah lapisan film energi yang dibentuk oleh aura ramuan kesengsaraan semesta. Hah, sederhana sekali. Sun Ling Yun tidak percaya. Dia telah menjelajahi banyak relik, dan hampir setiap relik memiliki berbagai macam batasan. Menara raksasa di depannya jelas merupakan reruntuhan besar. Namun, bahkan tidak ada batasan biasa. Hal ini membuat hati Sun Ling Yun dipenuhi keraguan. Zhuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan benda terkutuk di dalam naga api di puncak menara. Tidak diragukan lagi bahwa kelabang api adalah satu-satunya jalan untuk memasuki dasar menara, dan benda aneh itu adalah penjaga reruntuhan besar. Meskipun batasan itu menyusahkan, masih ada cara untuk mendobraknya, sehingga tidak akan membahayakan nyawa seseorang. Namun, makhluk terkutuk itu sangat ganas. Ia dapat dengan mudah merenggut nyawa orang dan menelannya hidup-hidup. Ia bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dibandingkan dengan pembatasan yang lembut, pelindung itu bahkan lebih mengerikan. Pelindung itu cukup kuat untuk membunuh sebagian besar pembudidaya yang berpartisipasi dalam perburuan besar. Misalnya, tim sekte pedang olas Asi Agung yang masih dikepung oleh kawanan tulang hitam pasti akan musnah jika mereka tiba di reruntuhan itu. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Dia juga sudah memikirkannya. Dia tahu bahwa bahaya dari sisa-sisa sejarah yang besar ini tanpa disadari telah diatasi olehnya. Melihat ekspresi San Lingyun yang bingung, Zhuowen tidak mengungkit masalah benda terkutuk itu. Bagaimanapun, masalah ini sudah berlalu, dan dia tidak mau repot-repot menyebutkannya. Tuhan, ambillah dan hitunglah, nanti kita bagi sama rata. Zhuowen melemparkan bola cahaya ke San Lingyun dan mulai mengamati ruang batu. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan hal baik lainnya di ruangan batu ini. Namun, ia kecewa karena tidak menemukan apapun meskipun telah mengamati area itu dengan saksama. Ketika dia berbalik, dia terkejut menemukan bahwa loli kecil itu memegang bola cahaya dengan kedua tangannya. Matanya bersinar saat dia menghitung pil kesengsaraan semesta. Selain itu, setiap kali menghitung satu pil, ia akan menyekannya dengan lengan bajunya dengan kuat hingga mengilap dan berkilau. Kemudian, ia menyimpannya dengan hati-hati. Zhuowen terdiam saat melihat San Lingyun menghitung dengan sangat cermat. Sudah lama sekali, tetapi dia baru menghitung sepertiga pil. Zhuowen meraih bola cahaya itu dan menyebarkannya di udara. Dia menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyimpan setengah dari pil kesengsaraan semesta ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia melemparkan pil kesengsaraan semesta yang tersisa ke San Lingyun. Gadis kecil itu buru-buru menangkap pil kesengsaraan langit dan bumi yang dilempar dan berkata dengan nada mencela, ini adalah hal yang baik. Bisakah kamu bersikap lebih lembut? Bagaimana jika pil itu kehilangan efeknya? Zhuowen melihat ekspresi sedih loli kecil itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Melihat ekspresi loli kecil yang ingin mendapatkan uang, Zhuowen tidak bisa menahan tawa. Apakah kau menemukan sesuatu lagi di ruang batu? San Lingyun menyimpan pil kesengsaraan alam semesta dan bertanya kepada Zhuowen. Tidak ada yang lain, ayo pergi. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruangan batu bersama San Lingyun. Kemudian, mereka mencari tempat lain di dasar pagoda, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ketika semua orang berkumpul di awal pagoda, hari sudah beberapa jam kemudian. Di antara kerumunan itu, ada yang gembira, dan ada pula yang khawatir. Mereka yang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka semuanya telah memperoleh sesuatu. Bahkan Gusun Zen dan Rong Suyao pun memiliki senyum gembira di wajah mereka. Mereka mencari di sekitar dasar pagoda. Mereka yang beruntung menemukan beberapa ruang rahasia dan memperoleh beberapa pil kesengsaraan semesta. Gusun Zen dan Rong Suyao memperoleh hasil yang paling banyak. Mereka menemukan beberapa ruang rahasia dan memperoleh lebih dari 10 pil kesengsaraan semesta. Menurut aturan Zhuowen, semua orang menyerahkan setengah dari pil kesengsaraan semesta yang mereka peroleh kepada Zhuowen. Meskipun mereka enggan, mereka tidak merasa marah. Sebaliknya, mereka sangat berterima kasih kepada Zhuowen. Jika bukan karena pimpinan Zhuowen, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki relik ini. Ada sekitar 20 hari lagi hingga akhir tahap pertama. Kamu bisa menggunakan pil kesengsaraan semesta untuk berkultivasi. Akan lebih baik jika kalian bisa menerobos kesengsaraan alam semesta karena ini, kata Zhuowen kepada Gusun Zen, Rong Suyao, dan yang lainnya. Meskipun perburuan besar membatasi keikutsertaan para kultivator yang berada di atas tahap kesengsaraan alam semesta, tidak akan ada batasan apapun jika anggota tim berhasil menembus kesengsaraan alam semesta selama perburuan besar. Lagi pula, selama perburuan besar sebelumnya, ada banyak jenius yang memperoleh peluang besar dan menerobos tahap kesengsaraan alam semesta di Pegunungan Gagak Emas. Ada banyak peluang dan sumber daya di Pegunungan Golden Crow. Ditambah dengan persaingan sengit antara para kultivator dengan level yang sama, itu adalah kondisi yang paling mudah untuk ditembus. Karena alasan inilah perburuan besar menjadi acara yang dikenal luas di alam nua. Hampir semua kekuatan akan melakukan apa saja untuk mengirim murid-murid mereka untuk berpartisipasi. Barangkali, setelah berakhirnya perburuan besar, kekuatan yang beruntung itu mungkin memiliki satu atau bahkan beberapa ahli dari kesengsaraan besar alam semesta. Ramuan kesengsaraan kosmik adalah barang terbaik untuk menerobos kesengsaraan kosmik. Banyak tim kuat akan mengumpulkan lebih banyak ramuan kesengsaraan kosmik setelah mengumpulkan 10.000 tetes ramuan kesengsaraan kosmik untuk kultivasi. Meskipun penguasa kota di Luo, Ling Luo telah menetapkan bahwa cairan kesengsaraan alam semesta tidak dapat disembunyikan dalam artefak spasial selain gelang dan harus diserahkan setelah perburuan besar berakhir. Namun, tidak disebutkan bahwa kultivator tidak dapat menggunakan cairan kesengsaraan semesta tanpa izin. Ini dapat dikatakan sebagai celah yang dibuat oleh Ling Luo. 4.228 Tentu saja, celah ini tidak terlihat jelas. Tidak banyak tim yang benar-benar dapat melihat celah ini, dan Zouan telah menyadarinya. Alasan utama mengapa dia memilih mengumpulkan cairan kesengsaraan Kiankun daripada menyerapnya untuk berkultivasi adalah karena waktunya terbatas. Tahap pertama perburuan besar hanya berlangsung selama sebulan. Jika dia berkultivasi sambil mengumpulkan cairan kesengsaraan Kiankun, dia akan membuang-buang terlalu banyak waktu dan kehilangan banyak kesempatan. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengumpulkan sebagian besar cairan kesengsaraan Kiankun. Zouan yakin bahwa bahkan mereka yang menyadari celah ini tidak akan memanfaatkannya. Bagaimanapun, keuntungan tidak dapat menutupi kerugian. Ling Luo ini sungguh cerdik. Ini bukan celah. Jika seseorang benar-benar mencobanya, mereka hanya akan terjebak dalam kepompong yang mereka buat sendiri. Zouan menggelengkan kepalanya dan memperlihatkan senyum mengejek. Trik yang sengaja disiapkan Ling Luo ini tidak berpengaruh padanya. Sekarang, dia telah memperoleh banyak hal. Cairan kesengsaraan Kiankun dan pil kesengsaraan Kiankun yang ada padanya sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Ini juga berarti bahwa dia selangkah lebih dekat ke alam kesengsaraan Kiankun. Gu Sunzen, Rong Suyao, dan para kultivator lain yang telah memperoleh pil kesengsaraan Kiankun mendengarkan instruksi Zouan dan mengangguk dengan gembira. Mereka memilih tempat yang luas di bagian bawah menara, duduk bersila di tanah, dan mulai menelan pil kesengsaraan Kiankun untuk berkultivasi. Pil kesengsaraan Kiankun sangat berguna bagi para kultivator bintang kuno tingkat atas. Pil ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai terobosan. Di antara kelompok orang ini, tingkat kultivasi Gu Sunzen dan Rong Suyao adalah yang paling dekat dengan alam kesengsaraan Kiankun, dan mereka memiliki pil kesengsaraan Kiankun terbanyak. San Lin Yun duduk di samping Zouan dan berpura-pura duduk bersila. Dia melihat sekeliling dengan perasaan bersalah. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, dia diam-diam mengeluarkan pil kesengsaraan Kiankun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia segera mulai menyerap efek obat dari pil kesengsaraan Kiankun. Setelah berkultivasi beberapa saat, gadis kecil itu tampaknya merasa bahwa satu pil kesengsaraan Kiankun tidaklah cukup. Dia membuka matanya dengan perasaan bersalah dan melihat sekeliling. Dia diam-diam mengeluarkan pil kesengsaraan Kiankun kedua dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu membuka matanya lagi. Zouan terdiam melihat tindakan si loli kecil itu. Saat si loli hendak menelan pil kesengsaraan semesta kelima, Zouan mengulurkan tangan dan menghentikannya. Efek obat dari pil kesengsaraan semesta sangatlah dahsyat. Meskipun kultivasi sanlingyun berada di tahap tengah alam transformasi bintang kuno, mengonsumsi lima pil kesengsaraan semesta sekaligus bagaikan seekor ular menelan seekor gajah. Benar saja, pipi merah muda gadis kecil itu langsung menjadi kemerahan dan berkilau. Awan kabut putih muncul dari atas kepalanya. Seolah-olah kepala gadis kecil itu telah menjadi panci presto yang akan meledak. Gas putih dengan cepat menyembur keluar. Tubuh mungil gadis kecil itu mulai membengkak dengan cepat seperti balon. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi sedikit gemuk. Seluruh tubuhnya membengkak hingga tak bisa dikenali. Murid, ini sangat panas dan kembung. Mata sanlingyun berkaca-kaca saat dia menatap Zouan dengan sedih. Ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Zouan mendesah pelan saat telapak tangan kanannya mendarat di kepala sanlingyun. Teknik primordial-primordial beredar dengan kecepatan tinggi dan mulai menyerap efek obat yang mengerikan di tubuh sanlingyun dengan cepat. Gadis kecil itu, yang semula buncit seperti balon, perlahan mulai, menurunkan berat badan, dan akhirnya kembali ke bentuk semula. Guru, jangan menggigit lebih dari yang dapat kau kunyah. Efek obat dari pil kesengsaraan semesta terlalu kuat. Batasan Anda seharusnya dua pil sekaligus. Minumlah dua pil sekaligus. Setelah efek obatnya benar-benar terserap, teruslah minum lebih banyak. Apakah Anda mengerti? Zouan mengingatkan dengan tegas. Sanlingyun menunduk dan jari-jarinya terus saling bersentuhan. Dia seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia mengangguk ringan seolah-olah mengakui kesalahannya. Teruslah berkultivasi di sini. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di luar. Ini bendera susunan teleportasiku. Jika ada bahaya, hancurkan bendera susunan ini dan aku akan diteleportasi ke sisimu. Zouan memberikan bendera arai kepada Sanlingyun. Setelah Sanlingyun menerimanya, dia tidak bertanya kepada Zouan apa yang akan dia lakukan. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Zouan. Jelas, dia masih dalam rasa malunya. Zouan tiba dicelah menuju puncak pagoda dan melompat keluar dari dasar pagoda. Ia tiba di puncak pagoda dan menatap gumpalan tulang hitam di depannya. Ia pun berpikir keras. Baru saja, dia telah menyerap sebagian besar khasiat obat dalam tubuh Sanlingyun. Dia menyadari bahwa kultivasinya hanya meningkat sedikit, dan peningkatannya sangat kecil. Sanlingyun telah menelan empat pil kesengsaraan semesta. Jumlah yang diserap Zouan lebih banyak dari jumlah total efek pengobatan dari tiga pil kesengsaraan semesta. Namun, jumlahnya hanya bertambah sedikit. Ini berarti bahwa meskipun ia memiliki ratusan pil kesengsaraan semesta dan menyerap semuanya, ia masih harus menempuh jalan panjang sebelum ia dapat menembus kesengsaraan semesta. Bahkan dengan semua cairan kesengsaraan semesta yang telah ia kumpulkan, ia tidak memiliki banyak keyakinan bahwa ia dapat berhasil menerobos. Benar-benar lelucon. Para kultivator transformasi bintang kuno puncak lainnya hanya membutuhkan beberapa pil kesengsaraan semesta untuk memiliki peluang besar untuk menerobos. Namun, ratusan pil kesengsaraan semesta masih jauh dari cukup bagiku. Zouan menertawakan dirinya sendiri dan menatap tajam ke arah tulang hitam di kejauhan. Dia tahu bahwa jika dia ingin menerobos, dia harus menggunakan cara yang luar biasa. Dan sarana luar biasa ini adalah aura jahat. Aura jahat Black Bones dan aura jahat seluruh Black Bones wastelen. Anggaplah dirimu tidak beruntung. Sekarang, kau hanya bisa menjadi makananku. Zouan bergumam pada dirinya sendiri. Ia melangkah ringan ke depan dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya melesat keluar seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kemanapun ia lewat, udara meledak dengan suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang hancur seperti kaca. Mendesah, anggota tim kita semakin sedikit. Beberapa dari mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan telah mengaktifkan mantra teleportasi di gelang mereka. Apakah Sekte Pedang Ulas Asi Agung akan disingkirkan seperti ini? Di tengah-tengah Black Bones yang tak berujung, Sorrow Love, yang berpakaian hijau, tampak sedih. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Tulang hitam tidak dapat dibunuh. Setiap kali satu kelompok terbunuh, kelompok lain akan bangkit kembali. Bahkan Sekte Pedang Ulas Asi Agung tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sekarang, hanya Sorrow Love, Yuan Bu Yuan, dan dua anggota tim lainnya yang masih berjuang untuk bertahan. Anggota tim lainnya telah meninggalkan pegunungan Black Gold. Wajah Yuan Bu Yuan dipenuhi dengan kelelahan yang tak berujung. Dia secara otomatis menghancurkan lusinan tulang hitam yang terbang ke arahnya. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan. Kakak senior tertua, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami minta maaf. Akhirnya, dua anggota tim yang tersisa merasa malu. Mereka mengaktifkan mantra teleportasi di gelang mereka dan pergi. Tiba-tiba, tekanan pada Sorrow Love dan Yuan Bu Yuan meningkat pesat. Mereka berada dalam situasi yang genting dan berada di ambang kematian. Kita juga sudah mencapai batas kita. Kasih, ayo pergi. Yuan Bu Yuan mendesah pelan. Dia mengangkat gelang di pergelangan tangan kanannya dan bersiap untuk pergi. Sorrow Love tidak mau, tetapi dia juga mendesah tak berdaya. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Tepat saat mereka berdua hendak mengaktifkan mantra teleportasi pada gelang mereka, sebuah bayangan hitam muncul di belakang mereka tanpa suara. Lalu, dengan kecepatan kilat, bayangan itu menyambar gelang mereka. Oh tidak, siapa yang mengambil gelangku? Yu King dan Yuan Bu Yuan yang berduka terkejut. Mereka segera berbalik untuk melihat, tetapi yang mereka lihat adalah wajah yang menyeramkan dengan senyum aneh di wajahnya. 4.229 Sorrow Yu King dan Yuan Bu Yuan dikejutkan oleh wajah seram itu dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Justru karena mereka mundur, mereka langsung memperlihatkan kelemahan mereka dan membiarkan tulang hitam mendekat dari belakang. Keduanya langsung dikelilingi bahaya dan mulai menderita luka-luka. Sorrow dan Yuan Bu Yuan berdiri saling membelakangi dan akhirnya berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan sekuat tenaga. Namun, mereka sudah kehabisan tenaga dan tidak akan mampu bertahan lama sebelum mereka benar-benar musnah. Akhirnya mereka melihat dengan jelas pemilik wajah muram itu. Dia adalah seorang wanita tua berjubah putih. Tubuhnya kurus kering seperti korek api, seperti batang bambu, dan wajahnya pucat pasi. Kerutan di wajahnya seperti sisik ikan. Wanita tua itu melayang di udara dengan sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia tersenyum aneh kepada Sorrow dan Yuan Bu Yuan, senyumnya penuh dengan kebencian dan ejekan. Apa ini, wanita tua? Yu King dan Yuan Bu Yuan yang berduka merasa bingung. Wanita tua aneh ini tidak tampak seperti orang hidup. Dia lebih seperti orang mati. Selain itu, dia muncul dan menghilang seperti hantu. Bahkan mereka tidak dapat merasakan auranya. Jika mereka tidak melihatnya di depan mereka, mereka akan mengira dia tidak ada sama sekali. Setelah wanita tua itu mengambil gelang mereka, dia tidak bergerak lagi. Sebaliknya, dia hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Kesedihan dan Yuan Bu Yuan terasa getir di hati mereka. Dengan gelang mereka diambil, mereka tidak punya jalan keluar. Kali ini, sepertinya mereka akan mati di sini. Tepat ketika mereka berdua putus asa, mereka tiba-tiba melihat pergerakan besar di depan tulang hitam. Mereka melihat bahwa pembentukan tulang hitam sedang kacau. Mereka bahkan melihat banyak tulang hitam hancur berantakan, tulang-tulang hitam beterbangan di langit. Di tengah-tengah tulang-tulang patah yang tak terhitung jumlahnya, mereka segera melihat sebuah sosok berlari cepat di antara tulang-tulang hitam. Energi ungu emas yang sangat menyala-nyala bergejolak di sekitar sosok ini, dan menyapu seperti badai. Kemanapun ia lewat, tulang-tulang hitam itu runtuh dengan sendirinya, dan kemudian untayan energi jahat yang tak terlihat memasuki tubuh sosok ini seperti ikan yang berenang. Sosok itu sangat cepat, dan dimanapun dia lewat, tulang hitam itu hancur berkeping-keping. Itu dia, Saudara Yuan, orang ini tampaknya datang untuk menyelamatkan kita demi kamu. Soro segera memperhatikan kemunculan sosok tersebut, dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Kembalinya Zouan membuat Soro secara tidak sadar berpikir bahwa Zouan telah membantu mereka karena Yuan Bu Yuan. Lagi pula, hanya Yuan Bu Yuan yang mengenal Zouan. Yuan Bu Yuan diam-diam menggelengkan kepalanya karena bingung. Dia hanya pernah bertemu Zouan sekali, dan Zouan mungkin tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Tidak ada persahabatan di antara mereka berdua. Dia tidak cukup narsis untuk berpikir bahwa Zouan akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Rekan Taoist, kami sudah sampai. Terima kasih atas bantuan Anda. Perasaan sedih segera berteriak ke arah Zouan, kegembiraan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Zouan juga memperhatikan Yu Qing dan Yuan Bu Yuan yang sedang bersedih. Dia sedikit terkejut karena mereka berdua masih hidup. Namun, dia hanya berhenti sejenak dan mengabaikan soro Yu Qing. Sebaliknya, dia terbang menjauh dari soro Yu Qing dan Yuan Bu Yuan dan mulai berurusan dengan para tulang hitam di pinggiran. Dia tidak ingin mengenal kedua orang ini. Yu Qing yang berdua merasa seakan-akan seember air dingin telah dituangkan ke atasnya, dan suaranya tiba-tiba terhenti. Ia menatap Zouan dengan canggung, yang telah berbalik dan pergi. Kaka Yuan, ini, kata Yu Qing yang sedih dengan malu. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Orang ini tidak ada di sini untuk menyelamatkan kita seperti yang kau kira. Dia pasti punya motif lain. Yuan Bu Yuan jauh lebih tenang, dan dia berjuang untuk menahan serangan tulang hitam di sekitarnya. Berkat campur tangan Zouan, sebagian perhatian tulang hitam tertarik oleh Zouan, jadi tekanan pada soro Yu Qing dan Yuan Bu Yuan berkurang banyak. Meskipun aura Zouan disamarkan sebagai energi jahat, para tulang hitam tidak dapat membedakan apakah dia teman atau musuh. Namun, saat Zouan terus menyerang tulang hitam, tulang hitam mulai bereaksi dan mulai menyerang Zouan. Sayangnya, Zouan, yang telah menguasai kemampuan menyerap energi jahat, adalah musuh bebuyutan para tulang hitam. Tidak peduli berapa banyak tulang hitam yang datang, mereka semua akan hancur. Selain itu, semakin banyak tulang hitam yang dihancurkan, aura dan kekuatan Zouan menjadi semakin menakutkan, dan auranya menjadi lebih kuat dan luas. Tak jauh dari situ, wanita tua aneh yang telah mengambil gelang soro Yu Qing dan Yuan Bu Yuan menatap dingin ke arah punggung Zouan, dan sudut mulutnya perlahan melengkung membentuk senyuman aneh. Tanpa suara, wanita tua itu menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Zouan. Setelah Zouan baru saja berhadapan dengan puluhan tulang hitam, punggungnya tiba-tiba menjadi suram, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Dia merasakan aura yang familiar dan segera berbalik. Di belakangnya, tidak ada apa-apa selain sekelompok tulang hitam yang tak bernyawa. Ledakan. Zouan menghentakkan kakinya, dan gelombang energi yang mengerikan berdesir keluar. Tulang hitam yang mengelilinginya segera terkoyak, berubah menjadi energi jahat yang memasuki tubuh Zouan. Zouan melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Sejak tadi, dia merasa tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Dingin seperti ini adalah dingin yang menembus jauh ke dalam tulangnya, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedikit. Pada saat yang sama, tulang lehernya terasa kesemutan sejak tadi, tetapi dia tidak merasakan apapun yang aneh setelah menyentuh tulang lehernya beberapa kali. Teman, ada benda tua yang tergantung di lehermu. Apa kau tidak menyadarinya? Tepat saat Zouan merasa bingung, Sorou Yuqing berteriak pada Zouan dari tidak jauh. Dari sudut pandangnya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa kaki wanita tua aneh itu menjepit leher Zouan. Dia duduk di atasnya begitu saja, dan senyum aneh di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Mendengar ini, Zouan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tiba-tiba mendongak, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia langsung teringat reruntuhan menara raksasa itu, dan apa yang terjadi di lubang api unggun yang aneh itu. Saat itu, benda hantu di dalamnya diam-diam tergantung di lehernya. Tetapi setidaknya Zouan bisa melihat hantu itu, dan sekarang ada hantu yang serupa. Tetapi mengapa Sorou Yuqing dapat melihatnya, tetapi dia tidak merasakannya. Dan Zouan juga mulai merasakan nyeri di ruas tulang lehernya semakin lama semakin hebat. Jika tadi nyerinya menusuk, sekarang nyerinya semakin hebat, seakan-akan ada batu besar yang menekan ruas tulang lehernya. Dia yakin bahwa kesedihan Yuqing tidak berbohong kepadanya, dan memang ada sesuatu yang tergantung di lehernya. Kau benar-benar berpikir aku tak sanggup menghadapimu. Mata Zouan dingin sekali, dan dia mengerahkan sepenuhnya kekuatan rohnya. Garis-garis niat pedang roh terbakar dengan api emas ungu, meledak keluar, dan langsung menuju ke belakang lehernya. Jika Sorou Yuqing tidak memperingatkannya, Zouan tidak akan menyadari hal ini, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang bagian belakang lehernya. Pada saat dia menyadarinya, mungkin sudah terlambat. Sekarang, karena dia sudah tahu sebelumnya, dia tentu tidak akan ragu untuk mengambil langkah pertama. Garis-garis niat pedang roh menyebar, berubah menjadi badai niat pedang roh berwarna ungu kemasan yang menyala-nyala, dan menyapu ke arah ruang di belakang lehernya. Terdengar teriakan melengking dari tengkuknya, kemudian Zouan mendapati bahwa rasa sakit di tengkuknya sudah jauh berkurang, dan rasa dingin di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dan dia mendapati ada gumpalan gas berwarna putih ke abu-abuan di belakang lehernya, dan bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, gas itu melesat ke kejauhan, lalu mendarat di pinggiran terluar tulang-tulang hitam itu, berubah menjadi seorang wanita tua aneh yang kurus kering seperti korek api. Mata wanita tua itu hampir keluar dari rongganya. Matanya bahkan lebih besar dan aneh daripada mata ikan mas. Dia menatap lurus ke arah Zouan dengan tatapan berbisa di matanya. Mati kau, orang tua, teriak Zouan. Wen sangat marah. Kalau bukan karena peringatan soro, dia pasti sudah tertipu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia bergegas menghampiri wanita tua itu. Sambil bergegas, Zouan mengeluarkan pedang suci Teiu. Dengan pedang di tangannya, dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Tulang-tulang hitam yang ada di depannya hancur berkeping-keping oleh pedangnya. Bahkan tidak ada sisa-sisa tulang. Wanita tua Wanita tua itu masih tersenyum aneh, tetapi kebencian di matanya semakin kuat. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi kuning tajam, dan mengeluarkan raungan pelan. Wanita tua itu bergerak tanpa suara. Tidak mungkin menemukan jejaknya. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala Zouan. Telapak tangan setipis tulang menekan titik akupuntur Tianling milik Zouan. Hanya Kelima jari wanita tua itu berkuku tajam. Kelima ujung jarinya diarahkan ke kepala Zouan, dan mencengkeram ke bawah. Zouan mendengus dingin. Pedang suci Teiu di tangannya berputar dan menusuk ke atas dalam sekejap mata. Cahaya pedang yang redup meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Langit dan bumi, garis surga. Cahaya pedang itu bagaikan cahaya lilin yang lemah, tetapi begitu ditusukkan, cahayanya menjadi semakin besar, bagaikan kunang-kunang yang berubah menjadi matahari dan bulan. Merobek. Merobek. Cahaya pedang itu terlalu kuat. Saat bertabrakan dengan telapak tangan kanan wanita tua itu, cahaya itu hanya berhenti sejenak sebelum mencabiknya. Tak jauh dari situ, Zouro dan Yuan Bu Yuan menatap cahaya pedang yang terus membesar. Cahaya pedang itu membubung ke angkasa, seolah membelah langit menjadi dua bagian. Mereka benar-benar terkejut. Kemampuan ilahi ini terlalu kuat. Bahkan beberapa ahli dari bencana besar langit dan bumi hanya bisa mencapai level ini dengan kekuatan penuh mereka. Namun, saat cahaya pedang yang tak terbatas itu mekar, sesosok tubuh layu muncul di langit. Tangan kiri tubuh layu itu terkoyak, dan aura jahat menyelimuti langit dan bumi. Aura itu benar-benar mencabik-cabik cahaya pedang yang mengerikan itu. Duka. Baru pada saat itulah Yuqing dan Yuan Bu Yuan melihat dengan jelas bahwa sosok yang telah menghalangi cahaya pedang dengan tangan kosong sebenarnya adalah wanita tua aneh itu. Pada saat ini, tangan kanan wanita tua itu telah terkoyak sepenuhnya oleh cahaya pedang yang kuat. Hanya lengan baju yang compang kemping masih tergantung di lengan kanannya, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Duka. Yuqing dan Yuan Bu Yuan merasakan hawa dingin di hati mereka. Benda sialan ini benar-benar kuat. Ia bahkan dapat memblokir cahaya pedang yang begitu mengerikan. Mungkin, kekuatannya telah melampaui puncak transformasi bintang kuno. Kalau saja benda tua ini menyerang mereka berdua dari awal dan tidak mengambil gelang mereka, mereka pasti sudah jadi dua mayat. Melolong. Ayo-ayo. Wanita tua itu menunjukkan ekspresi jengkel dan kesal. Aura jahat yang mengerikan muncul dari belakangnya seperti awan hitam. Kemanapun ia lewat, langit menjadi gelap, dan pepohonan layu. Petik 2. Kamu lebih kuat dari makhluk terkutuk sebelumnya. Tapi kamu tetap harus mati. Tatapan mata Yuan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan menebas dengan pedang suci tayu lagi, menggunakan pedang mengguncang sembilan surga. Cahaya pedang menyapu seperti ikan yang berenang dan meledak seperti badai, menelan aura jahat dalam sekejap mata. Kekuatan pedang mengguncang sembilan langit jauh lebih kuat daripada garis tipis langit dan bumi Hongmeng. Cahaya pedang yang melonjak menyapu, tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Kemanapun ia lewat, aura jahat terkoyak. Kebencian di mata wanita tua itu tergantikan oleh rasa takut. Dia jelas tidak menyangka Zuawan memiliki kemampuan ilahi yang lebih kuat. Wanita tua. Wanita tua itu terus mundur, tetapi badai cahaya pedang telah menguncinya dengan kuat. Badai itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, wanita tua itu tersapu. Wanita tua. Kekuatan wanita tua itu memang kuat. Di tengah badai yang mengerikan itu, aura jahat yang mengerikan melonjak keluar, menahan terjangan badai. Untuk sesaat, mereka berada dalam kebuntuan. Ekspresi Zuawan tampak acuh tak acuh. Ia menyerbu badai dengan pedang di tangannya dan menebas wanita tua itu. Setiap tebasan pedang tepat mengenai titik vital wanita tua itu. Akhirnya, wanita tua itu tidak dapat menahan serangan pedang itu. Pertahanan aura jahat di sekelilingnya runtuh dan musnah menjadi ketiadaan. Cahaya pedang yang tak berujung dalam badai cahaya pedang menembus jantung wanita tua itu seperti ribuan anak panah. Selain itu, cahaya itu berulang kali menembus wanita tua itu. Cahaya itu tidak berhenti sampai wanita tua itu hancur dan musnah. Zuo. Wen mendarat di tanah, tetapi badai cahaya pedang tidak berhenti. Di bawah kendali Zuawan, badai itu menyapu ke arah kelompok tulang hitam di sekitarnya. Pedang. Jangkauan badai ki sangat luas. Tidak butuh waktu lama untuk menyingkirkan sebagian besar tulang hitam. Gelombang aura jahat memasuki tubuh Zuawan seperti sungai yang mengalir ke laut dan diubah menjadi kekuatan ilahinya sendiri oleh Zuawan. Dengan bantuan aura jahat yang begitu besar, kultifasi Zuawan memang sedikit meningkat. Namun, masih ada jarak sebelum dia bisa menerobos. Zuo. Wen merasa ada yang salah. Sumber daya yang ia butuhkan untuk menerobos kesengsaraan alam semesta besar terlalu mengerikan. Apa alasannya? Apakah hanya karena ia mengolah teknik primordial-primordial? Zuawan tidak berpikir demikian. Pasti ada alasan lain. Dia... Sejak kultifasinya mencapai puncak alam transformasi bintang kuno, jumlah sumber daya yang diserapnya cukup untuk memungkinkan puluhan kultifator alam transformasi bintang kuno puncak untuk menerobos kesengsaraan alam semesta besar. Namun, dia masih jauh dari kesengsaraan alam semesta besar. Ini membuatnya sedikit curiga. Apakah mungkin baginya untuk menerobos kesengsaraan alam semesta besar? Zuawan menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tahu tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Tugas utamanya sekarang adalah menemukan cara untuk menyerap semua aura jahat di abisal Bonwastelen untuk digunakannya sendiri. Jika... dia benar-benar bisa melakukannya, peluangnya untuk berhasil akan sangat meningkat. Memikirkan. Pada titik ini, Zuawan mulai mengedarkan aura jahat di tubuhnya. Dia diam-diam merasakan aura jahat di abisal Bonwastelen. Sial! Setelah Zuawan membuka matanya, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira. Dia menemukan bahwa aura jahat di tubuhnya memiliki hubungan dengan aura jahat di kedalaman abisal Bonwastelen. Meskipun hubungannya sangat lemah, dia tahu bahwa tebakannya telah diverifikasi. Mengikuti. Aura jahat di tubuhnya terus tumbuh. Setelah mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, ia akan mampu memperdalam hubungannya dengan aura jahat di kedalaman abisal Bonwastelen. Pada saat itu, ia akan mampu menyerap aura jahat di abisal Bonwastelen secara langsung. Ia tidak perlu lagi memburu tulang-tulang hitam di abisal Bonwastelen untuk menyerap aura jahat. Tentu saja, aura jahat di tubuhnya masih agak kurang. Itu tidak cukup baginya untuk berkomunikasi langsung dengan abisal Bonwastelen. Bagaimanapun, atribut lain di tubuhnya lebih kuat daripada aura jahat. Atribut ini ditolak oleh abisal Bonwastelen. Kecuali aura jahat di tubuhnya cukup kuat untuk menekan atribut lainnya, dia mungkin dapat diterima sepenuhnya oleh abisal Bonwastelen. Hanya sementara Zhuawan sedang berpikir keras, Sorou Yuqing dan Yuan Buyuan dengan hati-hati datang ke depan Zhuawan. Keduanya sangat pendiam saat menyapa Zhuawan. Ekspresi mereka penuh dengan kegelisahan. Zhuawan menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berkata kepada Yuqing yang berduka, Terima kasih atas pengingatmu. Aku berutang budi padamu. Yuqing yang sedang gelisah, mendengar kata-kata Zhuawan, menghela nafas lega. Dia bahkan merasa sedikit bersemangat. Terima kasih atas pengingatmu.